Intro Halo Sobat Brandly dan adik-adik kali ini kita masuk ke bab koloid dimana soal kali ini adalah pembuatan sol belerang melalui reaksi substitusi dilakukan dengan cara baik jadi pembuatan sol atau pembuatan koloid, jadi sol belerang itu adalah koloid saya jelasin dulu, koloid itu kan pembuatannya ada dua cara, yang pertama adalah pembuatan koloid dengan kondensasi dimana kondensasi itu artinya teknik mengubah partikel dengan ukuran kecil kecil menjadi menjadi partikel koloid yang lebih besar baik yang kedua itu adalah dispersi nah dispersi itu kebalikan dari kondensasi dimana teknik teknik mengubah 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 partikel yang besar yang besar yang besar menjadi partikel koloid yang lebih kecil nah nah untuk substitusi untuk substitusi untuk substitusi itu masuk ke jenis ke jenis kondensasi jadi kalau substitusi itu masuk ke kondensasi dimana dia mengubah partikel dengan ukuran kecil menjadi partikel koloid yang lebih besar biasa itu dengan cara pengaliran dan segala macam nah substitusi ini masuk ke cara kimia dimana kalau cara kimia itu berarti dia pakai pengaliran pengaliran kalau cara fisika itu menggunakan perubahan wujud zat misalnya pendinginan atau pengembunan uap kemudian juga menggunakan penggantian pelarut nah untuk konteks dari cara kimia berarti kita bahasnya kalau pengaliran dengan suatu zat-zat kimia seperti itu nah saya jelasin untuk substitusi itu artinya reaksi pemindahan pemindahan suatu zat suatu zat menjadi partikel koloid jadi bahasanya pakai pengaliran saya ulangi untuk pembuatan secara substitusi itu artinya pemindahan suatu zat menjadi partikel koloid jadi pertanyaan tadi adalah pembuatan sol belerang jadi kalau pembuatan sol belerang sol belerang itu menggunakan atau dengan cara kan dia pakai reaksi substitusi itu nah itu dilakukan dengan cara menambahkan menambahkan larutan HCl larutan HCl ke dalam larutan Na2 S2 O3 baik semoga mudah dipahami selamat belajar Sobat Brandly Salam Edukasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lukum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati selamat menikmati Terima kasih.